Dan itu salah saya. Saya salah memberikan perintah untuk menghancurkan dan mengusnahkan rekaman CCTV. Dalam persidangan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, anak buah Ferdi Sambo bersaksi bagaimana kuatnya pengaruh dan perang Sambo dalam merusak bukti pembunuhan Yosua. Cuk Putranto, salah satu anak buah yang diperintah Sambo, menghancurkan CCTV di rumah dinas, bercerita bagaimana Sambo marah saat ia bertanya untuk memastikan kembali perintah itu. Sementara Irfan Widianto yang juga peraih Adi Makayasa atau penghargaan untuk lulusan Akfol terbaik, juga menjelaskan jika sebagai polisi biasa tidak berani bertanya apalagi menolak perintah Kropam. Diperintahkan beliau untuk mengambil, kemudian kamu ambil itu CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan lihat isinya. Betul. Itu yang menyampaikan? Pak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Apa jawaban saudara setelah disampaikan seperti disampaikan oleh Ferdi Sambo tersebut? Langsung saya sampaikan, mau disini adalah apakah tidak apa-apa untuk di copy dan dilihat isinya. Terus beliau marah lagi, makin marah karena mungkin dianggap saya melawan, beliau sampaikan bahwa udah jangan banyak tanya. Kenapa ini CCTV yang di posapam harus diganti? Mohon izin Pak, kan saat itu kan yang perintah saya adalah divisi dari Perupam. Di Perupam. Semua polisi umum menurut saya ketika diperintah oleh Perupam, itu kemungkinan besar tidak akan bisa menolak ataupun mempertanyakan. Menolak atau mempertanyakan? Siap. Sampaikan Bang izin saya diperintahin untuk ganti sama ambil CCTV-nya Bang. Perintah siapa? Saya bilang perintah, Pak Minah. Saya bilang menunjuk perintah ke belakang, karena di belakang kan ada Pak Agus. Sementara Ferdi Sambo saat dihadirkan dalam persidangan, mengakui jika dirinya lah yang memberikan perintah untuk menghancurkan CCTV di rumah dinas tempat pembunuhan Yosua. Tak hanya menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Ferdi Sambo juga menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Tim Liputan Kompas TV Ini surat-surat tadi yang sudah dibikin.